Bisnis kuliner banyak banget izinnya. Salah satu izin yang paling challenging adalah BPOM, dapetin MD. Dan banyak foodpreneur Indonesia menyalahkan BPOM atau pemerintah karena izinnya susah. Sebenarnya nggak susah sih, sebenarnya ada prosesnya yang merupakan impact dari proses bisnis kita. Kita mulai belajar ya, dapetin izin MD BPOM buat bisnis kuliner kita. Halo, saya Dwi Purnomo dari The Local Enablers. Welcome to my foodist class. Materi ini sebenarnya terinspirasi sama orang-orang atau foodpreneur di Indonesia yang selalu mengeluh tentang sulitnya mendapatkan izin MD. MD itu merk dalam negeri BPOM. Kalau saya bilang, ini adalah kasta tertinggi, sebuah bisnis kuliner yang high risk. High risk itu adalah yang resiko tinggi, yang kemudian dikemas dan dijual dan bisa menembus pasar secara nasional atau internasional. Ini susah banget. Susahnya tuh bukan karena mereka salah ngasih peraturannya. Kitanya yang nggak mau prosesnya. Saya akan coba gambarkan dari episode-episode kemarin, kenapa kita nyampe sama gimana caranya dapet BPOM. Karena rat kaitannya dengan pertumbuhan usaha kita. Misalkan, kita punya model bisnis yang diidam-idamkan di sini. Tempatkan model bisnis itu pada tahun keberapa kamu pengen bisnis kamu establish. Jadi bisnis model itu nggak bisa disimpan di awal, tapi adalah cita-cita kita. Nah, yang kita lakukan adalah pastikan bahwa kita tahu roadmap atau visi-bisnis kita dari tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Atau yang kita bilang di episode kemarin-kemarin itu adalah 5 bold step. 5 bold step ya. Mudah-mudahan masih ingat nih. Oke, ini 5 bold step kita. Kalau kita mulai dari pengusaha kuliner yang paling awal sebagai pemula, pastinya kita ada di titik 0. Di mana kita berada pada early stage of good business process. Early stage ya. Early stage itu biasanya izinnya dimulai dengan SPP-IRTP. Atau Ijin Produksi Rumah Tanggal. Atau PIRT yang biasa kita kenal. PIRT itu prosesnya yang harus bagus. Dan sangat mudah untuk didapatkan. Asal proses industri rumah tangganya bukan high risk, bukan komoditas yang resikonya tinggi seperti susu atau daging yang dikemas, kemudian mengundang kontaminan. Tapi prosesnya sederhana. Nah, ini adalah pencerminan dari proses bisnis kita. Misalnya kalau kita kerja di rumah, atau di kamar kos-kosan, atau di manapun, asal prosesnya benar, kamu bisa dapat SPP-IRTP. Berikutnya, setelah satu tahun, baiknya kita fokus di sini aja dulu. Baru nanti ke halal. Ijin halal itu diterbitkan oleh MUI. Namanya LPP-OM MUI. Nanti kita akan dapat sertifikasi halal. Sertifikasi halal, ini sebenarnya juga adalah pencerminan dari kita menguasai sebuah proses bisnis kuliner yang benar. Kalau kita bisa memproduksi proses sesuai dengan standar operasional yang benar, pasti dapat halal. Tapi kalau nggak benar, pasti susah. Tapi sebelum dapat sini, sini dulu dong. Kamu bisa masak dengan benar nggak? Kamu bisa masak dengan bersih nggak? Kamu bisa dapetin bahan baku dengan bersih nggak? Kalau bisa, pasti dapat nih. Karena persyaratannya proses. Kalau halal, udah mulai pakai flowchart, produksi, segala macam seperti itu. Halal. Asalkan halal ya. Itu bisa dapetin. Saran kami adalah, kalau misalnya kita butuh SPP, IRTP, halal, MD, atau HCCP, jangan dipaksakan di tahun pertama. Karena ini high cost. Diingat lagi, kalau kita pebisnis mula, kita berada pada tahapan pertama di mana kita perlu belajar beraksi. Kedua, belajar value. Ketiga, belajar momentum. Keempat, belajar pivot. Kelima, belajar keberlanjutan. Halal. Jadi, kalau misalnya, kalau dalam istilahnya dalam perusahaan kita, biasanya kita punya kamar kos kecil lah. Empat kali empat. Tapi kalau udah halal, biasanya representasinya kita udah punya rumah produksi sendiri, tapi nyewa. Kalau udah mau ke MD, merk dalam negeri, nah, ini persyaratannya tuh adalah contoh. Kalau kamu punya lahan, enam kali enam, cukup sebenarnya. Atau empat kali enam, misalnya. Kecil kan? Cukup sebenarnya. Tapi hanya saja, MD dan BPOM ini, mensyaratkan gedung yang bagus, yang nggak pakai sekat, yang lantainya bukan keramik, yang lantainya nggak boleh ada sudut, lampunya harus masuk ke dalam. Pokoknya rapih. Dimana debu pun nggak bisa nempel di situ. Dan kalau proses pembersihannya harus benar. Kira-kira untuk mendapatkan gedung seperti itu, kamu butuh berapa duit? 200 juta? 300 juta? Segitilah kira-kira. Nah, sebenarnya kesulitan BPOM itu adalah kamu nggak punya duit sebenarnya. Dari 300 juta, 400 juta, yang pertama untuk beli tanahnya. Bikin gedungnya yang sesuai dengan standar BPOM. Maka biasanya, kalau teman-teman foodpreneurnya nggak benar prosesnya, maka akan mendapatkan kesulitan, karena dia harus ngeluarin uang 300 juta atau 400 juta untuk punya gedung yang sesuai dengan standar BPOM. Maka nggak usah khawatir, itu akan terwujud, kalau kita lalui prosesnya. Profit yang sini, diinvestasikan ke sini. Profit sini, diinvestasikan ke sini. Maka semakin banyak profitnya yang diinvestasikan, kamu di sini nabung ke rumah kecil. Rumah kecil beli tanah. Beli tanah, bikin gedung yang benar. Kalau punya duit, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Hanya saja, yang diingat adalah garis ini. Garis ini itu, adalah garis di mana kamu ngembangin kapasitas kemampuan bisnis kamu. Kalau kamu punya duit, bikin gedungnya, bisa. Tapi, untuk mempunyai kapasitas pengembangan bisnis, kamu nggak bisa dilewat. Itu yang kenapa, kalau kamu punya duit, bisa bikin standar BPOM, belum tentu bisnisnya, jalan dengan bagus. Tapi kalau kamu proses dengan benar, dapet duitnya yang benar, maka pasti kamu punya gedung sekaligus proses bisnis yang benar, yang sesuai dengan standar BPOM. Ini goals sebenarnya. Ini ultimate goals. Kalau di sini cuma bisa jualan, untuk kota-kota di sekitar, atau wilayah provinsi. Kalau di sini udah mulai bisa meluas ke, seluruh skala nasional, berikutnya adalah HCCP. HCCP beda lagi. Karena standarnya handar internasional. Kamu udah punya pabrik yang besar, dan lain-lain. Kemampuan bisnisnya. Nah, inilah sebenarnya esensi, gimana caranya dapetin MD BPOM. Bukan terkait formulir yang susah, bukan terkait dengan kunjungan yang susah, sertifikat yang susah. Sebenarnya, kenapa BPOM bisa menjadi sulit? Karena, dari sikap mental dan cara berpikir kita, yang mau memotong proses. Oleh karena itu, mulailah dengan early stage of good misdisk, di mana standar SPPIRTP atau PIRT itu, dilakukan karena kita memang untuk memulai aksi. Kalau aksi kita baik, maka kita akan layak PIRT-nya. Naik, aksi kita makin bagus, maka kita akan comply sama halal. Naik lagi, kalau proses bisnis kita bagus, maka kita akan comply sama BPOM. Jadi, jadikan izin-izin ini, sebagai kriteria keberhasilan bisnis kuliner kita. Bukan tujuan. Karena kalau dijadikan tujuan, proses bisnisnya belum jalan. Akhirnya, kita mendapatkan bahwa, semakin tinggi, semakin lama, competitiveness kita semakin tinggi, tapi juga, sebenarnya, perjalanan kita juga semakin matang. Gimana? Sudah mulai bisa membedakan, ngurus izin BPOM, sebagai tujuan, atau sudah membedakan dengan, apakah BPOM atau MD ini sebagai akibat? Ijin MD-BPOM itu penting banget. terutama buat teman-teman yang bisnis kuliner, yang punya high risk, atau risikonya tinggi, karena rawan kontaminan. Tapi, prosesnya jangan dipotong. Jadi, selalu ingat, bahwa, izin MD-BPOM itu akan muncul, kalau proses bisnis kita benar, sehingga kita tidak terjebak pada menyalahkan pemerintah, menyalahkan BPOM, karena regulasinya yang terlalu rumit. Regulasi rumit, itu untuk melindungi konsumen, agar konsumen bisnis kuliner kita, tidak terjebak, pada hal-hal seperti keracunan, atau hal-hal yang berbahaya, bagi konsumsi mereka. Jadi, ikutin aja prosesnya. Daftar MD-BPOM, sesuai dengan proses perjalanan bisnis kita. Jadikan akibat, bukan tujuan. Saya Dwi Bromo, thanks for watching my foodist class. Terima kasih telah menonton!